Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desuka Nihongo Gambaro desu Selamat datang di channel youtube Nihongo Gambaro Hari ini kita akan membahas mengenai Mainichi no Katsudo Atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah kegiatan sehari-hari Langsung saja kita lihat contoh kalimat yang ada di pelajaran hari ini Yang pertama Watashi wa guji kara goji made hatarakimasu Watashi wa guji kara goji made hatarakimasu Yang kedua Watashi wa asa rokuji ni okimasu Watashi wa asa rokuji ni okimasu Yang ketiga Watashi wa kino nihongo wo benkyo shimashita Watashi wa kino nihongo wo benkyo shimashita Lalu yang keempat Tanaka sang no denwa banggo wa 070 roku hachi nananana desu Tanaka sang no denwa banggo wa 070 roku hachi nananana desu Seperti itu Minasang Contoh kalimat yang ada di pelajaran hari ini Kita lihat dan kita bahas Mengenai kalimat yang pertama Watashi wa kuji kara goji made hatarakimasu Kita lihat artinya satu persatu dari kosa kata yang ada di kalimat ini Watashi artinya saya Watashi saya lalu partikel wa Subject Kuji 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 artinya adalah jam sembilan Nah di kara dan made Dimana kara artinya dari Menunjukkan titik Awal suatu perbuatan Lalu made artinya sampai Menunjukkan titik akhir Suatu perbuatan Kuji kara goji made Goji jam 5 Watashi wa kuji kara goji made Saya dari jam sembilan Sampai jam lima Nah kita lihat apa kegiatannya Yaitu hatarakimas bekerja Bekerja ini bentuk mas Atau bentuk sekarang Bukan bentuk lampau Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk lampau dari kata kerja Disini bentuk kamusnya adalah hataraku Hatarakimas hataraku Lalu bentuk lampaunya adalah hatarakimasta Bagaimana cara merubah kata kerja bentuk mas Atau bentuk sekarang menjadi bentuk lampau Kita lihat bentuk masnya Mas ya dirubah menjadi masita Masu menjadi masita Hatarakimas bekerja Hatarakimas sudah bekerja Itu bentuk lampaunya Bentuk kamus Dan ada lagi bentuk lampau Bentuk biasa Nanti kita akan bahas Untuk sementara Belum kita bahas Kita lihat arti keseluruhan dari kosa kata ini Watashiwa Kujikara Gojimade Hatarakimas Saya bekerja dari jam sembilan Sampai jam lima Ya disini dilihat minasang Kujikara Kara Kalau dalam bahasa Indonesia Dari dulu Baru disebutkan keterangan Titik awalnya Atau titik waktunya Atau titik tempat awalnya Tapi kalau dalam bahasa Jepang Disebutkan dulu Waktunya Atau titik Permulaan tempatnya Baru Kara Begitu pun sama dengan Made Kujikara Dari jam sembilan Gojimade Sampai jam lima Karena ini kegiatan sehari-hari Maka kita gunakan bentuk Bentuk sekarang Atau bentuk present tense Kalau dalam bahasa Inggris Ya bukan bentuk lampau Tapi kalau ini Kita menyebutkan Misal minggu lalu Saya bekerja dari jam sembilan Sampai jam lima Berarti Sensu Watashi wa Kujikara Gojimade Hatarakimasta Rubah bagian belakangnya Untuk menunjukkan Kalimat pasif Seperti itu Minasang ya Sekarang kita lihat Kalimat yang kedua Minasang Watashi wa Asa Rokuji ni Okimas Watashi wa Asa Rokuji ni Okimas Kita lihat Artinya satu persatu Watashi saya Wa Partikel subjek Asa Artinya pagi Rokuji Jam enam Lalu ni Partikel ni disini Merupakan partikel Yang menunjukkan Waktu Jadi artinya pada Pada jam Rokuji ni Artinya pada jam enam Lalu okimas Okimas artinya Bangun tidur Bangun Bentuk kamusnya Adalah okiru Lalu bentuk Lampau nya Adalah okimas Watashi wa Asa Rokuji ni Okimas Artinya adalah Saya Pagi Bangun pada jam enam Lalu kalau menerangkan Kalimat bentuk lampau Misal Contohnya Tadi pagi Tadi pagi Bahasa Jepangnya Adalah Kesa Maka Watashi wa Kesa Rokuji ni Okimas Dimana Kata kerjanya Bentuk mas Dirubah menjadi Bentuk Masta Okimas Yang merupakan Kata kerja Bentuk lampau Seperti itu Maka Arti dari Keseluruhan kalimat ini Adalah Watashi wa Asa Rokuji ni Okimas Saya Pagi hari Bangun pada jam enam Kita lihat Kalimat yang ketiga Watashi wa Kino Nihongo Benkyo Benkyo Simasta Watashi wa Kino Nihongo Benkyo Simasta Watashi Artinya saya Wa Partikel subjek Kino Kino Merupakan kata Keterangan waktu Artinya kemarin Kino Kemarin Hari ini Kyo Hari ini Kyo Hari ini Besok Asta Tulisannya Asita Dibacanya Asta Kino Kemarin Kyo Hari ini Asta Besok Nihongo Benkyo Simasta Nah Nihongo Bahasa Jepang Benkyo Simasta Bentuk lampau Dari belajar Dimana Belakangnya Merupakan Simasta Simasta Bentuk lampau Dari Simas Artinya Melakukan Benkyo Simas Artinya Belajar Benkyo Simasta Bentuk lampau Dari Benkyo Simas Watashi Wa Kino Nihongo Benkyo Simasta Maka Arti Karimat Ini Secara Keseluruhan Adalah Saya Kemarin Mempelajari Bahasa Jepang Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Terakhir Yaitu Tanaka Sang No Denwa Banggo 070 Roku Hachi Nananana Desu Nah Pada Kalimat Ini Kita Akan Mempelajari Cara Menyebutkan Nomor Telepon Tanaka Sang Ini Artinya Tanaka Nah Nah Disini Kita Mempelajari Partikel Baru Yaitu Partikel No Partikel No Ini Fungsinya Adalah Menghubungkan Dua Kata Benda Menghubungkan Dua Kata Benda Kata 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 Benda 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 Kata Benda Kedua Denwa Banggo Apa Arti Denwa Banggo Nomor Telepon Denwa Artinya Telepon Banggo Artinya Nomor Maka Artinya Nomor Telepon Tanaka Sang No Denwa Banggo Maka Artinya Nomor Telepon Saudara Tanaka Ingat Cara Menterjemahkannya Dibalik Urutannya Tanaka Sang No Denwa Banggo Tanaka Nomor Telepon Maka Ketika Menterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Dibalik Tanaka Denwa Banggo Tanaka Nomor Telepon Saudara Tanaka Seperti itu Minasang Lalu Partikel Yang menunjukkan Subjek Tanaka Sang Denwa Banggo Berarti Nomor Telepon Saudara Tanaka Adalah Nah Ini Kita Lihat Bagaimana Cara Menyebutkan Nomor Telepon Dalam Bahasa Jepang Cara Menyebutkannya Yaitu Angkanya Dibaca Satu Per Satu Tidak Dimasukkan Puluhan Ratusan Ribuan Dan Seterusnya Jadi Tinggal Dibaca Saja Satu Per Satu Kita Lihat Disini 070 68 77 Maka Tinggal Sebutkan Dalam Bahasa Jepang Zero Nana Zero Roku Hachi Nananana Des Zero Nana Zero Roku Hachi Nananana Des Apabila Menyebutkan Nomor Telepon Nihongo Gambaro Dalam Bahasa Jepang Maka Zero Hachi Kyu Roku Sang Sang Nanakyu Zero Ichi Zero Go Des Seperti itu Menasang Belakangnya Jangan lupa Tambahkan Des Seperti itu Tanaka Sang Nodenwa Banggo Zero Nana Zero Roku Hachi Nananana Des Nomor Telepon Saudara Tanaka Adalah 070 6877 Selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Kata kerja Yang berhubungan Dengan Kegiatan Sehari-hari Seperti Pekerjaan Sekolah Dan lain-lain Kita lihat Disini Okimas Okimas Artinya Adalah Bangun Tidur Bangun Tidur Okimas Bangun Tidur Bentuk Kamusnya Adalah Okiru Bentuk Lampau Nya Adalah Okimasta Okimas Bangun Lalu Yang selanjutnya Adalah Nemas Nemas Artinya Tidur Bentuk Kamusnya Adalah Neru Neru Nemas Tidur Bentuk Kamusnya Neru Bentuk Lampau Nya Adalah Nemasta Lalu Hatarakimas Hatarakimas Artinya Kerja Ya Bentuk Lampau Bentuk Kamusnya Adalah Hataraku Hatarakimas Bekerja Bentuk Kamusnya Hataraku Bentuk Lampau Nya Hatarakimasta Lalu Yasumimas Artinya Libur Atau Istirahat Bentuk Kamusnya Adalah Yasumu Bentuk Lampau Adalah Yasumimasta Yasumimas Libur Yasumu Yasumimasta Lalu Benkyosimas Belajar Bentuk Kamusnya Simasnya Berubah Menjadi Suru Bentuk Lampau Menjadi Simasta Benkyosimas Belajar Benkyosuru Benkyosimasta Lalu Kata kerja Yang terakhir Yaitu Oarimas Selesai Bentuk Kamusnya Adalah Oaru Bentuk Lampau Oarimasta Kalau bilang Sudah Selesai Oarimasta Oarimasta Oarimas Selesai Oaru Bentuk Kamus Oarimasta Bentuk Lampau Lalu Kita Lihat Kosa kata Berikutnya Minasang Supa Supa Disini Artinya Adalah Supermarket Supa Supermarket Supa Supermarket Lalu Ginko Ginko Artinya Bank Ginko Disini Belum ada Ininya Teng-teng Ginko Ginko Artinya Bank Lalu Yubing Kiyoku Kantor Pos Pos Lalu Toshokang 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 Artinya Perpustakaan Lalu Bijutsukang 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 Artinya Gedung Kesenian Ototoi 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 Dua hari Yang lalu Ototoi Yang Ototoi Dua hari Yang lalu Kino Kino Artinya Kemarin Lalu Kyo Kyo Hari ini Today Hari ini Asta Besok Asate Lusa Dua hari Yang akan datang Supa Supermarket Ginko Bank Yubing Kiyoku Kantor Pos Toshokang Perpustakaan Bijutsukang Gedung Kesenian Ototoi Ototoi Dua hari Yang lalu Kino Kemarin Kyo Hari ini Asta Besok Asate Lusa Lalu kita lihat Minasan Kosa kata berikutnya Yaitu Kosa kata mengenai hari Kita lihat Nichiyobi Yang pertama Nichiyobi Hari Minggu Nichiyobi Lalu Getsuyobi Getsuyobi Artinya Senin Getsuyobi Nichiyobi Minggu Getsuyobi Hari Senin Lalu Kayobi Kayobi Selasa Kayobi Selasa Suiyobi Rabu Suiyobi Rabu Lalu Mokuyobi Kamis Mokuyobi Kamis Kinyobi Jumat Dan Doyobi Sabtu Mari kita ulang Sekali lagi Minasan Nichiyobi Hari Minggu Getsuyobi Hari Senin Kayobi Hari Selasa Suiyobi Hari Rabu Mokuyobi Hari Kamis Kinyobi Hari Jumat Dan Doyobi Hari Sabtu Nah itu nama-nama hari Minasan Setelah ini Kita akan belajar Mengenai Contoh kalimat Yang menggunakan Kosa kata yang sudah Kita pelajari Oke kita lihat Minasan Berikut latihan kalimat Selanjutnya Yang pertama Watashi wa Yoru Jujini Nemas Watashi wa Yoru Jujini Nemas Ya Kira-kira apa artinya Watashi Artinya saya Dan disini Yoru Yoru artinya apa Minasan Yoru artinya Malam Malam Juji Jam 10 Lalu huruf ni Disini partikel ni Partikel yang menunjukkan Waktu Pada ya Nemas Artinya tidur Ya Watashi wa Yoru Jujini Nemas Watashi wa Yoru Jujini Nemas Artinya Saya tidur Pada jam 10 Malam Kalau tidurnya jam 11 Maka tinggal kita rubah Jujinya dengan Jujiji Maka Watashi wa Yoru Jujiji Nemas Watashi wa Yoru Jujiji Nemas Seperti itu Minasan Ya Itu Latihan kalimat yang pertama Lalu kita lihat Latihan kalimat yang kedua Watashi no Shigoto wa Goji ni Owarimasu Watashi no Shigoto wa Goji ni Owarimasu Watashi no Shigoto wa Goji ni Owarimasu Kita lihat disini Watashi artinya Saya Lalu Shigoto Kira-kira Apa arti Shigoto Minasan ya Shigoto artinya Pekerjaan Lalu Goji Jam 5 Disini Partikel ni Artinya Menunjukkan Waktu Owarimasu Selesai Watashi no Shigoto wa Goji ni Owarimasu Artinya adalah Pekerjaan Saya Selesai Pada Jam 5 Disini Kita lihat Saya Pekerjaan Jangan lupa Ketika Menghubungkan Dua kata Benda Ditambahkan Partikel no Di tengah-tengahnya Lalu kalimatnya Kosa katanya Dibalik Apabila Ingin Menterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Watashi Saya Shigoto Pekerjaan Maka Saya Pekerjaan Dibalik Pekerjaan Saya Lalu Partikel Partikel Yang menunjukkan Waktu Goji Artinya Pada Jam 5 Warimasu Artinya Selesai Nah itu Seperti itu Minasang Lalu Bagaimana Kalau disini Kita Rubah Kalimatnya Menjadi Kalimat Tanya Pertama Kita Jangan lupa Disini Tambahkan Partikel K Ya Partikel K Apabila Bertanya Maka Kita Maka Kalimat Tanyanya Kira-kira Bagaimana Minasang Kalimat Tanyanya Adalah Anatano Shigoto Nanjini Owarimasu Anatano Shigoto Nanjini Owarimasu Artinya Pekerjaan Kamu Selesai Pada Jam Berapa Anatano Shigoto Nanjini Owarimasu Pekerjaan Kamu Selesai Pada Jam Berapa Begitu Minasang Ya Begitu Kalimat Tanyanya Sekian Minasang Pelajaran Hari ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Arigatog Zayma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jam Matane Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa